Halo guys, ketemu lagi dengan saya, Cak Petey. Kali ini kelihatan muka saya lagi ya. Oke, saya mau bahas satu yang menarik tentang Black Rush Anubias. Nah, tadi siang itu sempat kita diskusi beberapa teman di grup WhatsApp tentang Black Rush. Nah, saya baru dapat informasi dan saya dengan senang hati membagikannya ke teman-teman sekalian ya tentang Black Rush. Karena kita sempat berdiskusi di grup cukup intens karena grupnya sepi tapi karena bahas Anubias dan bahas yang lain-lain yang plus-plus itu jadi teman-teman jadi bersemangat lagi dalam grup WhatsApp itu ya. Oke, Black Rush yang awalnya orang pikir itu adalah virus, ada yang bilang itu penyakit, ada yang bilang itu cacing, ada yang bilang itu penyakit apapun itu, penyakit musiman atau apa, atau hewan apa, atau kutil bahkan ada yang bilang itu kutil. Dan ternyata itu adalah bukan semuanya, tapi itu adalah bakteri patogen. Nah, apakah sudah verified karena ini sudah keluar jurnal ilmiahnya dan memang beberapa ada satu orang, orang Surabaya ya, orang Surabaya yang telah mengambil sampel sebuah Anubias yang sudah kena Black Rush. Di uji di lab dan hasilnya keluar dari memang bakteri patogen karena namanya susah, nanti linknya yang PDF-nya bisa di-download di deskripsi ya. Tolong saya dengar di deskripsi bisa di-download linknya itu jurnal ilmiah ya teman-teman ya, jurnal ilmiah itu PDF bentuknya nanti teman-teman baca. Meskipun nanti Anda kaget karena itu bahasa Inggris semua, jadi supaya tidak kaget saya jelaskan dalam bahasa Indonesia saja. Meskipun saya belum baca, jadi intinya itu begini, intinya itu bakteri patogen ini itu dia idealnya itu hidup di suhu 28 ke atas, 28 derajat celcius ke atas. Jadi beberapa testimoni dari teman-teman itu kalau suhu kita, suhu akoram kita itu di bawah 26, 26 ke bawah itu dia akan dorman bakterinya, dia akan hibernate atau hibernasi. Dan juga pada saat anubias itu yang sudah bentuknya air, bentuk formnya daun air, itu kita daratkan. Nah, hasil dari darat karena dia itu low humidity atau dia itu tidak persentuan kelembabannya rendah, makanya bakteri patogen tersebut juga ikut dorman. Tapi apakah bisa mati, namanya dormanya, tidak mati, tapi dia hanya tidur sementara dan bisa bangkit sewaktu-waktu kalau ada terjadi parameter shock. Contohnya mati lampu, akibatnya suhunya, akuarium naik, itu bisa terjadi atau jarang ganti air atau apapun itu hal-hal yang membuat bakteri patogen lagi bangkit dari dormanya. Itu yang akan menimbulkan black rush ke semua anubias yang ada dalam tank tersebut. Itu teman-teman. Nah, pertolongan pertama, pertolongan pertama untuk black rush adalah yang pertama itu ambil karantina semua anubias black rush yang ada. Kalau perlu semua anubiasnya diangkat semua. Nah, kemudian pisahkan ke akwarium tersendiri. Pisahkan, sudah dipisahkan. Nah, setelah teman-teman sudah pisahkan, itu potong bagian-bagian yang sudah membusuk atau sudah jatuh. Coklat atau sudah kehitaman atau yang ada yang bilang itu warnanya buah-buah. Apapun itu, pokoknya enggak hijau, teman-teman. Potong semua. Kalau ada silet, silet. Kalau ada kater-kater, kalau ada gunting-gunting. Semua sudah bersih. Cuci bersih lagi. Kemudian, setelah dicuci bersih, teman-teman jangan lupa pakai H2O2 hidrogen peroksida yang 3% ya teman-teman. Cari yang 3% jangan lupa yang lebih. Yang 3% teman-teman kalau mau hemat bisa di spray saja. Disemprotkan di anubiasnya. Diamkan selama 10-15 detik. Biar ulangi sampai 2-3 hari. Diulangi lagi. Kemudian teman-teman lihat apakah anubiasnya itu stabil atau belum. Atau teman-teman bisa mencelupkan dalam larutan hidrogen peroksida tersebut. 3% ya tetap ya. Jangan dilalurkan dengan air lagi. Tapi murni hidrogen 3% lagi. Nah itu teman-teman bisa beli di apotek atau tokokimia. Kok tokokimia itu yang 3% jarang. Adanya yang 90. 90 sama 70 kok salah. Nah kalau teman-teman mau beli 3% itu ada di apotek. Itu botolan 100 milian. Itu ada dijual. Nah itu kemudian kalau teman-teman perhatikan. Kalau sudah 1 minggu dan 10 hari tanda-tanda tidak ada pembusukan lagi. Berarti sudah mulai stabil. Silahkan mengadaptasi. Silahkan dikembalikan ke akuarium. Tapi jangan lupa. Jangan langsung dipasang di dalam akuarium. Tapi bisa diapungkan terlebih dahulu selama 1-3 hari. Itu juga supaya tidak ada parameter shock lagi teman-teman. Nah itu penyelamatan pertama pada anubias kalau kena black rush. Nah karena ini bakteri. Apakah bakteri itu bisa dibunuh pakai antibakteri? Bisa harusnya. Tapi kita masih mencari suatu obat atau suatu formula yang spektrumnya lebih luas. Karena kalau kita pakai eritromisin. Itu masih. Kita masih pengujian ya teman-teman. Masih pengujian. Tapi kalau teman-teman mau pakai. Mau beli tau atau tau antibakteri yang lain. Selain eritromisin yang spektrumnya luas. Boleh dipakai itu teman-teman. Boleh pakai itu. Tapi konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah. Bakteri. Semua bakteri baik. Bakteri pengurai yang ada di ekosistem. Aquarium. Aquastrip teman-teman semua itu. Pasti ikut mati. Jadi. Teman-teman kalau sudah treatment itu. Ya. Selama 1 minggu. Maksimal ya. Selama maksimal 1 minggu. Ya. Silahkan. Kembalikan. Bakteri baiknya ke dalam aquarium. Caranya gimana. Ya. Pakai bakteri starter lagi. Kemudian. Ganti airnya. Secara rutin. Satu sampai dua hari sekali. Seperti itu ya teman-teman ya. Eh. Sementara itu dulu. Nanti. Kita. Lanjut lagi. Nanti bahas yang. Saya masih hutang. Ini ya. Apa namanya. Bahas. Aquascape untuk pemula ya. Nah. Itu masih ada lanjutannya. Masih saya garap ya teman-temannya. Oke. Sampai jumpa. Di episode lain yang lebih menggoda. Thank you. Bye. 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 Selamat menikmati